bentuk zit elio Oke di video kali ini kita akan ngebahas bagaimana caranya nge-reroll di game episode juga terlis apa teris dari game episode ini tuh terlis mungkin lebih ke vp gue berbadi ya lebih ke vp jadi nggak nggak ke vp di sini terisnya kecuali kalian Sultan baru kalian bisa ya dua-duanya tapi kalau kalian fp lebih baik kayak ke vp dulu Kenapa karena di vp lebih worth it menurut gue pribadi karena lebih banyak dapet resource untuk update karakter kalian lebih banyak untuk ngelain quest untuk dapetin tiket-tiket saman untuk ngelain kena recommended tax untuk ngelain eventur dan lain-lain itu lebih worth it untuk ke vp lebih dulu baru nanti ke vp selanjutnya oke yang pertama kita ke-reroll dulu kalian tinggal klik pucuk kanan atas yang tiga ini lalu kalian klik setting di bawah situ kalian tinggal klik account di bagian bawah kiri ini nah disitu kalian tinggal klik withdraw nah habis withdraw kalian tinggal tulis aja di sini episode sepertian tulisan merah ini di sekitar sudah tulis kita tinggal confirm di bawah nah bisa nih kalian klik confirm nanti data yang ada di game ini yang pakai email kalian nanti di sini tuh akan ke apa satu diletakkan modelnya ya tapi gmail tetap ada nanti pas deklar confirm kalian balik ke logo awal dari game episode Nah kalau kalian tinggal login lagi pakai gmail yang tadi kalian udah withdraw jadi nanti dia balik lagi Kak Kak setelan awal ke awal-awal kayak tutorial gitu jadi ya ditekon gimana sih pokoknya keraset lagi lah intinya Oke lalu kita lanjut ke terlis dari game episode ini mah gila sih terlis banyak bagaimana menurut gue disini teka solpedia potret nah untuk series awal mungkin untuk Angel dan Demon tidak perlu diragukan lagi ya karena dia sangat OP di sini Angel dan Demon wapun susah dupe mungkin ya tapi dia sangat OP menurut gua masuk awal nanti kepake 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 makanya dari itu kita save Diamond mungkin kalau kita mau pakai Angel dan Demon untuk awal kita harus save Diamond Diamond jangan dipakai untuk nanti banner mungkin next banner kalian bisa ketemu Angel pun Demon lagi jadi jangan dipakai dengan dibuang-buang di Diamond nya untuk ginian lebih baik disimpan mending kalian gacha pakai tiket aja daripada pakai DM di sini untuk Adriana di sini dia memiliki kemarin gue bilang dia ada stand ada Hilda dan juga ada tahun di sini nih kayaknya paket komplit menurut gua ya tidak perlu diragukan lagi karena tipe Angel di sini dia setelah diragukan lalu ada ayamnya di tipe DPS yang menurut gua sakit banget pakai banget Kenapa karena demik berkelanjutnya itu aku dotis ini dia demiknya bus bus banget menurut dia nih jadi enggak terlalu pusat dengan dengan healer di sini dia ya karena lihat selalu main deres lima persen juga deres itu kalau belum dapet dari ini yang dari skipper skipper nambah lalu untuk Mephisto plus menurut gua jangan kalian ambil dari Rirol kenapa karena nanti dapet 7 hari dia dapet jadi nggak usah ambil Mephisto plus kalian tunggu aja kalau kalian Mephisto plus juga lupa yang bagus menurut gua karena kesternya juga lumayan sakit dia demiknya lalu ada Claire di sini Claire menurut goteng yang OP juga seperti Adriana karena kenapa karena dia memiliki heal yang deres juga jemenskillah dan juga dia dapat buff defense kalau nggak salah ya setiap main skill pasif juga dapat buff defense dan di pasif dapat buff defense juga recuperi apa gitu itu terus banget sih mungkin juga lumayan deres tuh walaupun ngasih terus Petra Petra memungkau gua tanker tipus dia support tapi te support di tanker tapi semua support mungkin ya kalau Petra ya selerol kali itu dia aja lalu ada jet sedikit juga bagus Hai kenapa bagus karatnya OED Max dan juga dia ngasih ngasih nge-stamp ke musuhnya tuh putihnya yang bukan untuk main skill main skill dia single target itu ke lumayan sakit main skillnya di sini ini tipe humanitly juga lu bagus lah pokoknya intinya jet ya bagus sesuai dengan jit di sini dia cocok ini jit sama jit hahaha lalu ada Catherine jatuh ini wajib ingat ke kalau kalian main human kenapa wajib karena dia tipe support yang mengasihi dan juga mengasihkan kalian still nih wajib banget karena silatamah hilang lumayan deres ini Hai juga kalian bisa kalau kalian memakai dps-nya Petra disini Petra Dora kalau baru masuk itu dia darah aja berapa sih dikurangi 60% jadi tinggal 40% emang gila-gila sih tapi emang sakit menurutmu gila sakit di jaminan ketama jaminan ketemik tapi harus ada katerin kita ada kalian yang ada katerin jangan jangan-jangan juga bapak mendora ada gue nyesel mendorong ada katerin lalu ada Sony yang masih hadis ini anaknya Sony yang masih atau Sony sama atau siapa Mika itu pokoknya sepaket intinya dia berdua ya punya antara Sony sama CH atau ngasehat sama Mika atau Sony sama Mika itu bukan sepaket dia berdua itu bukan nilang dari pertiga lah pokoknya ya gue sepaket kalau ada satu cuma ada satu doang jangan coba-coba karena kurang worth it lebih bagus sepaket coba ada sinerginya mungkin ada sinergi ya pintu krillor sih support itu kurang ya kurang kurang bagus untuk awam soalnya kalian dapat gaca dapat lagi dps baru gas menurut gue lalu ada Thalia Thalia disini menurut gua dia tipe support yang OP karena apa karena dia mengasih buff yang gimana kita dapat mempercepat bagi isian mana kita ultimate dan juga main skill dari hero-hero kita si Thalia ini ini kalau kalian pakai main skill ini ngasih ini move buff sama restoran restore mana 20-50 persen ada semuanya nambah darah juga lumayan banget untuk main skill lalu untuk otomatiknya di ngasih sama juga mana dan juga rest up juga ngasih HP untuk tim kita lalu ada Vivian muka disini di Vivian lebih gila sih di Vivian ini menurut gua dps aw terbaik mungkin sesaat ini ya karena di demikian gila sakit banget di Vivian ini emang kenapa ya orang yang itunya Wow sakit sakit kayak ayah ya ayah WVP sakit-sakit banget nih gila si Dmitri wajib kalian gunyan kalau kalian main elf Hai dia sakit banget juga ini ngasih buff haste kalau nggak salah biar tech speed kita lebih cepet jadi pengesian mana juga lebih cepet jadi Vivian di cabut Thalia bahwa gila cepet banget mengisi mananya lalu untuk Miriam mungkin untuk Miriam kayak kemarin memakai Miriam ini mungkin untuk kalau sekarang di perol kayaknya kurang kenapa kurang karena di tim single target ataupun sehingga target gua gua gue sakit banget single target dari Miriam tapi untuk tim kayaknya dia kurang karena take speed dari Miriam itu lama lama banget dia terus puru harus punya Vivian di sini baru itu bisa lumayan cepet tetap aja lama ngobong mungkin kalau ada bagi ada boss single target mungkin dia pakai pakai Miriam ini untuk Chloe mungkin kalian bisa dapat nanti kalau juga lumayan tanker awal-awal pokoknya ini juga bagus karena dia ada recovery HP juga lumayan diterus kepit jeleknya itu dia saat darah sekarat baru recovery coba dari darah awal penuh gitu keperi OP untuk Rebekah kalian bisa dapat nantinya juga di bagus jadi kalau ngasih ngambil Rebekah dari Rirolan di ngasih buff attack juga di sini Rebekah lalu untuk Prim dia menurut gua tipe support dan gimana dia salah sih menurut gua nihil bukan final dia jatuhnya ke buffer supportnya buffer kenapa karena dia dia mengasih yang pertama dia ngasih attack di sini subnya dan juga di pastikan dia akan mengasih crit rate ke tim kita kita 20% tuh mama dan crit rate sama attack juga gede loh menurut gua sih lebih ke tipe buff ya gila kayaknya rada kurang sih 260% dia tipenya juga mengurangi buff karena mau kembang kembang kita ini menurut gua support yang enak untuk kalian bersama bersama setemak si Prim ini lalu kalau jekuelin menurut gua di lebih ke PPP bukan ke PPA kenapa kalau karena dia ngincer hero backland musuh jadi musuh langsung ke ngincer yang kayak DPS nya tolong ke PPP eh tuh kayaknya kurang karena single target juga juga kurang ini sih kurang kurang sakit deh mereka tuh kasasin ini dia lebih ke PPP pokoknya kalau jekuelin lalu ada Petra Petra sini wajib kalau kalian bermain Anet Petra wajib kalian punya kenapa hilang seperti kemarin gua bilang hilang darus banget nggak ngotek ini orang hilang kayak rombego hilang darus banget koknya temen kita banyak dia hilang gila uang bisa sampai penuh kalau dada sekarat anjir goblok banget orang-orang banggung awam mungkin dia juga di kombo kalian menini juga kombo deh kombo selatu Petra ini tuh satu paket juga tapi walaupun enggak ada enggak ada enggak ada ada berdua tetap tetap kepake si Petra wapun ini kecuali bedanya sama dengan tadi CH sama Mika mungkin itu baru sepaket lebih lebih enak di sini ini dia akan ngasih efek yang dimana ngasih burning sama Fizzles nge-fizz musuh sama nge-sailan musuh ini juga tipe debuff yang paket komplet ini juga bisa nge-sailan misalnya bisa ngebakar musuh bisa nge-fizz musuh itu lumayan nge-sailin loh support begini Hai ternyata support bukan caster jatuhnya ya karena debuff Hai Oke ngede laki berarti di sini oke Hai menurut gue itu aja menurut gue pribadi mungkin menurut kalian ada lagi yang lain kalian bisa tambah-tambahin apaan aja error-errornya yang menurut kalian bagus untuk pipi eh biar lebih kuat resource-nya lebih enak pemain episode ini Oke sampai jumpa di video dadah see you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax